sekirklep menggunakan bor bahan yang dibutuhkan tentu saja bor kemudian ada per disini per yang lentur kemudian ada pentil bantubles ini pentilnya ini dimasukkan ke dalam bornya seperti ini ya kemudian kita kencangkan sampai benar-benar kencang jangan sampai dia muter-muter biar dia bisa mengikuti dari arahan putaran si klepnya oke lanjut jadi begini cara pemasangannya pernya kita masukin ke klepnya kemudian kita masukin ke dalam lubang klepnya juga ini sebenarnya harus dikasih oli biar dia agak licin kalau dikasih oli dia pasti masuknya gampang karena kan habis kotor banyak kotoran ya oke kemudian kita mainin seperti ini kita coba oke setelah kita coba bisa kemudian kita langsung tetesin olesin Amril kalau disini sih Amril eh saya sih taunya ini Amril tapi disini kalau tanyain Amril beli Amril gak tau dia katanya obat sekur ya sama ya kali ya oke kita olesin di bagian klepnya ataupun di bagian tengah klepnya jadi mainin seperti ini dan kita gak usah capek-capek untuk sekir dan kerjaan ini juga bisa lebih cepat ya jadi kita gak usah lama-lama nanti terlalu tipis jadi cukup sebentar aja yang penting dia halus jadi gak usah terlalu lama oke gitu ya inilah cara sekir klep menggunakan bor